Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Gemma Mulan Algi Farisyam di SS Goose Goose Kali ini gue mau ngerjain tugas Tugas sejarah yaitu adalah Kita ngeinterview atau menanyakan Kepada orang-orang umum Tiga orang umum tentang Sultan Syahrir karena gue Kedapetan tokohnya adalah Sultan Syahrir jadi gue bakalan nanya Apa sih siapa sih Sultan Syahrir ke orang-orang umum apakah mereka Mengenalnya atau tidak ikutin gue terus Ya kali ini Saya sedang bersama Dengan bapak siapa Pak Surya Pak Surya saya mau nanya nih pak Bapak kenal dengan salah satu Tokoh yang bernama Sultan Syahrir gak pak Gak tau gak kenal Gini nih pak Saya pengen jelasin Sultan Syahrir itu adalah salah satu Perdana Menteri pertama kita nih pak Di negara Indonesia ini pak Jadi beliau itu Perdana Menteri pada saat Presiden Soekarno Dia itu menjabat pada tanggal 14 November 1945 Sampai 20 Juli tahun 1947 nih pak Jadi berapa tahun itu Dari 1945 sampai 1947 Iya pak Cuma dua tahun ya menjabatnya Iya Jadi beliau itu Cuma perdana menteri sementara gitu pak Di saat-saat kita merdeka baru bermedeka gitu pak Makasih ya pak Sudah mau saya tanyain Dan ya sekarang saya sedang bersama orang kedua yang ingin saya tanyakan Dengan siapa mas namanya Heri Mas Heri Mas kenal salah satu tokoh Perjuangan pahlawan nasional kita gak Namanya Sultan Syahrir Kalau Sultan Syahrir Kurang tau sih Saya boleh jelasin Boleh Jadi gini mas Sultan Syahrir itu adalah Perdana Menteri pertama di Indonesia Pada masa jabatan Soekarno Presiden Soekarno kita yang pertama Beliau itu menjabat cuman dua tahun Jadi dari tahun 1945 sampai 1972 Eh 47 Jadi dia sekitar tanggal 14 November hingga 14 November hingga 20 Juli itu kalau gak salah Jadi beliau itu berasal dari daerah Padang Sumatera Utara situ Terlalu menjadi politikus Untuk Perdana Menteri pertama Indonesia itu Begitu mas Apakah penjelasan saya ini cukup jelas? Kalau buat sejarahnya sih jelas Jelas ya cukup Yaudah jadi gitu aja penjelasan dari saya Makasih mas Dan saya sekarang sedang berada Dengan orang ketiga yang ingin saya tanyakan Dengan siapa mas namanya? Mas Muksin Mas tau gak tentang Sutan Syahrir? Gak tau saya Saya boleh jelasin gak? Boleh Jadi Sutan Syahrir itu adalah Perdana Menteri kita yang pertama nih di Indonesia Pada masa jabatan Presiden Iyer Soekarno Beliau itu lahir di kota Padang Pajang Padang Pada tanggal 5 Maret 1909 Dan beliau pun wafat pada tanggal 9 April 1966 Beliau itu meninggal pada saat umur yang ke-57 tahunnya nih Jadi setelah dia menjabat Setelah menjabat menjadi Perdana Menteri Sekitar 8 tahunan Beliau meninggal Apakah penjelasan dari saya? Sama dikab Skiwi dipopok Iyak, sekarang Baru bersama dua orang anggota keluarga yang ingin ditajakan tentang Sutan Syahrir Kalian berdua tau gak? Sutan Syahrir siapa? Enggak Tau Siapa? Perdana Menteri Pertama Indonesia Pada masa? Yang namanya pertama berarti Pas baru merdeka lah Soekarno Lahirnya tau gak gimana? Di Padang Tanggalnya gak tau kan? Enggak Mereka tau gak? Enggak Aku juga gak tau Tanggalnya itu 5 Maret tahun 1909 Meninggalnya? Enggak Enggak Meninggalnya Tahunya kuburannya tuh Kalibata ya? Iya Meninggalnya itu 9 April 1966 Pada umur ke 57 tahun Mareka ngerti gak? Ngerti Yakin Ya udah jadi Gue sisa satu orang lagi buat ditanyain Umi gue korban Next ke orang ketiga keluarga Oke sekarang Sekarang Gue mau nanyain Orang ketiga di keluarga Ini Umi Orang kedua Jadinya ibu Tidak Bapak Abie baru kedua Umi Orang ketiga yang ditanyakan Baik Umi tau gak Sultan Syahrir siapa? Sultan Syahrir Serta Syahrir itu kalau gak salah Ia adalah seorang Perdana Menteri pertama di Indonesia Dia orang Padang Dia aktivis Partai Sosialis Indonesia Dia meninggal di Swiss Karena dia adalah seorang yang radikal Dia sangat membenci PKI Terutama itu Terus dia itu orang yang cerdas Tadi membaca buku Dia juga seorang Kutu buku Tapi dia jago teater Dari hasil teaternya Dia buat bayar Kok kamu yang kasih tau? Dia membiayai Dia bikin sekolah Bikin sekolah Terus dari hasil teaternya Dari hasil uang Biaya teater Eh bukan biaya Hasil uang dari teater Dia untuk membiayai sekolahnya Namanya Universitas Rakyat Indonesia Ya Nah itu dia Jadi dia disana Ada teman-teman yang ngedukung Dia tuh orang yang radikal Di penjara Di sekolahan Dia bikin majalah Sekolah Ditahan sama polisi Soalnya dia kan radikal banget Gak suka tuh main sama PKI Tangkep Bikin lagi partai PNI Dia tuh lagi dicegah lagi sama Belanda Tapi dia gak kapok Semangatnya bagus Indonesia Di dadaku Terus lagi dia Kalian pinter Sama teman-temannya Dukung dana Bikin sekolah Bikin sekolah Biayain anak-anak yang Gak mampu Biar melek huruf Itu tuh yang pertama tuh Terus Dia akhirnya Ada rezeki Sekolah di Belanda Balik ke Indonesia Makin mantap Ya Begitulah hebatnya dia Tapi tetep Belanda gak suka Tetep dipantau Yang namanya radikal Orang yang cerdas Berpikin maju Untuk negara Pasti disebutnya adalah radikal Betul Allah wakbar Allah wakbar Sekian terima kasih Ini yang menjelasin Jadi jangan takut kita jadi Orang radikal Karena radikal insya Allah Ada di tangan kanannya Allah Amin Dijaga oleh para malaikat Tadbir Jadi itu orang ketiga Orang ketiganya gak taunya Tau Bang Sultan Jarir Jelasin Jadi Udah ya Pak Sena Pak Tiga orang Warga Pak Itu saya tutup Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh